Intro Hei bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama tidak nge-youtube Karena kemarin-kemarin Masih sibuk Dengan kesana kemari Misi sharing kajian Ini sekarang kita Mulai Youtube lagi Perjalanan ke Turki Dan ini alhamdulillah saya sudah sampai di Turki Tadi sudah tarik Turun dari bandara Kemudian sudah rangkai sepeda Dan dari bandara Kita menuju ke Hagia Sobya Atau masjid yang Sangat bersejarah di Istanbul Nah dari Bandara sampai ke Istanbul Itu kurang lebih 50-60 km Dan Seperti biasa Di luar negeri Kita harus lewati Jalan tol atau Highway Tapi karena Ini jalan yang paling dekat Jadi kita ambil jalan ini Ya semoga saja aman Dan Selamat sampai tujuan Dan Di sini Karena udaranya sangat dingin Plus kenceng Maka saya Goesnya pakai Jaket tebal Karena masih Terbilang musim dingin Jadi itu teman-teman Ikuti perjalanan kami Sampai ke Hagia Sobya hari ini ya Dan Akar keliling-keliling Kita tunggu Wah Anginnya sangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Masih sekitar 12 km lagi Sampai Hagia Sobya Tapi Ada taman bagus Tidaknya Kita mampir duduk Duduk-duduk Sebentar Menikmati Taman yang ada Di sini Tidak tahu taman apa namanya Yang jelas Bagus, pokoknya selama perjalanan itu Hampir Tidak sampai 1 kilo Saya harus berhenti, berhenti lagi Karena banyak jalan yang Bercabang Dan itu Di atas ada, di bawah ada Di samping ada, jadi sering ada Jalan yang Bercabang banyak Dan tempat-tempat ini karena baru pertama kali Jadi banyak yang saya Berhenti-berhenti, baik itu yang saya video Atau yang tidak saya video Indah, jadi intinya Turki, mantap Oke, Alhamdulillah Sudah menikmati Tamanya, sekarang kita lanjut Perjalanan, Bismillah Oke, berhenti lagi dan berhenti lagi Kita nikmati dulu ini Tuh, ada kereta listrik tuh Tapi kereta listriknya di sini Jalannya tuh pelan-pelan Karena di tengah kota Nah, setelah 1 kilo Kita langsung mampir ke tempat ini Nah, Masya Allah Ini danaunya luar biasa Dan dari tempat ini Sebenarnya Hagia Sofya sudah kelihatan Tapi karena kita muter Jadi masih beberapa kilo lagi Ya Masya Allah Ayo, siapa teman-teman yang pernah ke tempat ini Ya Jadi kita nikmati dulu danau ini Tidak tahu danau atau pinggiran laut Dan udara di sini sangat sejuk ya Bahkan dingin banget nih Dingin Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Terbayarkan capeknya ya Oke, lanjut perjalanan Nah, ini kita masuk lewat Lorong bawah gunung ya Dan Masya Allah ini Lorongnya panjang banget Dari tadi gak habis-habis ini Nah, ini kita akan nyebrang jembatan yang cukup lumayan panjang Nah, setelah ini baru kita sampai di Ayasofya Atau majid yang sangat bersejarah Sepanjang jembatan ini banyak orang mancing Tuh Mancing Alhamdulillah Dan sampai kita di sini Ini sama majid Ayasofya tinggal Beberapa ratus meter lagi Nah, jadi ini majidnya juga mirip banget dengan Ayasofya Tapi ini bukan majid Ayasofya ya Majid Ayasofya sebentar lagi kita sampai Nah, Alhamdulillah Ini dia sampai di majid Ayasofya Alhamdulillah Allah Akbar Sampai juga di sini Dan ini suasana di dalam majid Ayasofya Di malam hari ya Ini saya berada maghrib Karena saya sampai sebelum maghrib Langsung sholat maghrib di sini Dan Alhamdulillah bisa duduk-duduk Dan menikmati suasana di dalam majid Ayasofya Masya Allah Alhamdulillah Semoga teman-teman semua juga bisa ke sini Amin, amin Ya Rabbal Alamin 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 Terima kasih.